Memilih produk yang terbaik dan memahami cara bermakeup yang benar adalah hal yang harus dimiliki setiap wanita. Ada dua kesalahan yang dimiliki wanita dalam bermakeup. Menggunakan warna yang salah atau menerapkannya terlalu banyak. Berikut beberapa hal yang harus kamu ketahui dan kamu hindari dalam bermakeup. Yang pertama adalah keliru dalam menggunakan foundation. Bagi sebagian wanita mengaplikasikan foundation dengan tebal dapat menutupi bagian kekurangan pada wajah. Namun ternyata foundation yang tebal justru akan membuat wajah kamu terlihat aneh dan tampak lebih tua dari usia yang sebenarnya. Cukup pulas foundation secara tipis dan merata menggunakan sponge atau tangan, semakin tipis maka akan semakin baik pula hasil akhir makeup yang dihasilkan. Dan satu hal yang harus diingat, saat mengaplikasikan foundation pada wajah, jangan lupakan bagian leher. Banyak wanita yang sering lupa untuk memulas foundation pada leher yang akhirnya membuat kulit terlihat belang. Oleh karena itu, jangan hanya fokus pada wajah aja ya fashion people. Next, take it easy on the powder. Beberapa orang mengira bahwa menggunakan bedak bukan zamannya lagi. But as you know, menggunakan bedak yang benar akan memberikan kesan make pada wajah kamu dan akan membuat makeup kamu awet lebih lama. So, gunakan bedak dengan sewajarnya. Selanjutnya, jangan berlebihan saat membentuk alis. Yap, rambut alis yang tumbuh tidak beraturan tentunya dapat membuat penampilan kamu jadi kurang maksimal. So, untuk mendapatkan bentuk alis yang bagus, mencabut atau mencukur alis dapat menjadi pilihan. Namun yang perlu kamu perhatikan adalah, jangan mencabutnya secara berlebihan karena akan membuat penampilan kamu menjadi terlihat tidak natural. Next, matching makeup colors and clothes. Jangan mencoba untuk mencocokkan makeup kamu dengan warna pakaian yang kamu pakai. Hal ini mungkin tren di zaman 70 atau 80-an. But now, pilihlah makeup yang sesuai dengan warna kulit dan kepribadian kamu. And don't forget to wash your face. Hal ini sering sekali dilupakan. Tetapi, hal ini sangatlah penting. Jangan pernah lupa untuk mencuci wajah kamu dahulu sebelum bermakeup. Contohnya dengan facial wash ataupun toner. Dengan keadaan muka kamu yang bersih akan membuat makeup kamu terlihat lebih sempurna dan bercahaya. So, what are you waiting for? Let's make your good makeup, fashion people!